Jadi saya minta tolong stop yang namanya punggung, kalau kita ingin kepercayaan publik ini bisa kembali. Kita harus prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini, kemudian kita bagaimana bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terkait dengan masalah pelayanan, ini juga harus dibuat, SOP-nya diperjelas, sehingga kemudian masyarakat betul-betul tahu pada saat mereka meminta pelayanan kepolisian yang memang sudah disediakan oleh PORI, mereka betul-betul paham, jadi yang mudah jangan dibikin sulit, seberhanakan, sehingga kemudian mereka memahami dan mengerti. Tentunya ini harus dilaksanakan di setiap sektor-sektor yang memberikan pelayanan. Tentunya di situ juga untuk mencegah, beri nomor-nomor yang bisa hubungi terkait dengan masalah sumas presisi, propam presisi. Nomor handphone, para Kapolsek, para Kapolres, para Kapolda, hingga masyarakat, kalau kemudian menemui hal-hal yang menurut mereka ingin jadi potensi-potensi pungli, mereka bisa lapor. Yang namanya pungli. Kapolri Jenderal Lysio Sigit Prabowo kembali memberikan izin kepada anggota Satuan Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri untuk melakukan tilang manual atau tilang di tempat. Keputusan ini pun menuai keprihatinan dari masyarakat terkait meningkatnya potensi pungutan liar atau pungli. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, mengonfirmasi pemberlakuan kembali tilang di tempat ini pada hari ini selasa 16 Mei 2023. Ramadan menegaskan, Polri akan menindak bagi siapapun anggotanya, khususnya polisi lalu lintas yang menerima suap. Proses hukum juga akan diterapkan kepada masyarakat yang terbukti melakukan suap untuk menghindari penegakan hukum saat belanggar lalu lintas. Sebelumnya, Polri dikabarkan kembali melakukan sistem tilang manual bagi para pelanggar lalu lintas setelah sempat dihentikan. Ada pun alasan kembali diberlakukannya sistem tilang manual ini karena adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas, apalagi di kawasan-kawasan yang tidak terjangkau kamera elektronik, traffic, law enforcement, atau E-TLE. Sehingga sistem tilang manual kembali diaktifkan untuk memperkuat penegakan hukum di bidang lalu lintas. Terima kasih telah menonton!